Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart people Kembali lagi di Smart XT1 Channel Pusat Informasi dan Tutorial Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Salah satu bentuk teks dalam Bahasa Inggris Yaitu Deskriptive Text Atau dalam bahasa Indonesia Kita menyebutnya dengan Text Deskripsi Untuk mengantar Pembahasan kita lebih jauh Mari kita Jawab pertanyaan disini Have you ever visit Recreation please Pernahkah kalian berkunjung Atau mendatangi Tempat wisata Apakah itu di Pegunungan Pantai Atau tempat bersejarah Apa yang kalian ketahui Tentang tempat wisata Yang kalian kunjungi itu Kemudian Bagaimana keadaan Atau situasi Yang kalian lihat Di tempat wisata tersebut Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Secara tidak langsung Smart people sekalian Telah mencoba Membuat sebuah gambaran Atau deskripsi Tentang Sebuah tempat Dan bila kalian Menuliskannya dalam Sebuah paragraf Maka Hasil Tulisan kalian Itu sudah Termasuk Sebuah Text descriptive Atau Descriptive text Baiklah Smart people Mari kita lihat Definisi dari Text deskripsi Atau Descriptive text Jadi Descriptive text Adalah Satu jenis text Yang bertujuan Untuk menjelaskan Atau Mendeskripsikan Orang Binatang Tempat Ataupun Satu benda Umumnya Yang dideskripsikan Adalah Bentuk Jiri Ataupun Sifatnya Jadi Smart people Jawaban kalian Barusan Tentang Pertanyaan Di awal Itu Sekali lagi Mengantarkan Kalian Secara Tidak langsung Dalam Sebuah Bentuk Deskripsi Atau Penggambaran Tentang Sesuatu Selanjutnya Generic Structure Of Descriptive Text Bagaimana Pembagian Descriptive Text Itu sendiri Yang pertama Test Deskripsi Atau Descriptive Text Itu Harus Memiliki Identification Atau Identifikasi Pengenalan Objek Atau Hal Yang Akan Dideskripsikan Kemudian Yang kedua Description Itu sendiri Atau Penginformasian Ciri 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 Objek Misalnya Sifat Psikologis Perilaku Tampilan Fisik Dan Yang lainnya Secara Spesifik Secara Spesifik Lagi Mari kita Lihat Bagaimana Ciri Ciri Teks Deskripsi Atau Deskriptive Text Disini Kita bisa Lihat Language Features Deskriptive Text Yang pertama Teks Deskripsi Atau Deskriptive Text Itu Di dalamnya Terdapat Noun Atau Kata Benda Yang Spesifik Misalnya My best Friend My dog Bira Beach Dan Lain Sebagainya Biasa Biasa Kata Benda Yang Mendapat Penambahan Kata Sifat Seperti Beautiful Mountain Kemudian Yang kedua Ciri Ciri Teks Deskripsi Atau Deskriptive Text Itu Menggunakan Simple Present Tense Jadi Disini Penggunaan Kata Kerja Pertama Itu Wajib Dan Juga Kata Kerja Yang Dapat Menggambarkan Keadaan Objek Atau Mengisyaratkan Kepemilikan Seperti My House Has Two Living Rooms Sinta Is Smart Yang Ketiga Adjective Adjective Jadi Sebuah Deskriptive Text Di Dalamnya Akan Terdapat Banyak Kata Sifat Tentunya Kata Sifat Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Objek Yang Yang Sedang Digambarkan Contoh Beautiful Beautiful Tall Large Dan Lain Sebagainya Lalu Ciri yang Terakhir Deskriptive Text Itu Menggunakan Relating Verb Atau Kata Kerja Penghubung Bisa Is Dan Juga Has Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Lihat Sebuah Contoh Deskriptive Text Monas The National Monument Or Usually Called Monas Is Located In Central Jakarta Indonesia This Obelisk Was Built In 1961 With The Purpose To Commemorate The Struggle And Fight Of The People In Indonesia To Achieve Their Independence It Was Open To The Public In 1975 The National Monument Is A Rectangular Tower With The Head Of 132 Meters The Typical Part Of The Building That Became Special Characteristic Of It Is The Flame Shaped Cover With Gold Foil Located On Top Of The Tower There Is A Museum At The Base Part Of The Tower With The Size Of 80 Time 80 Meters Everyone Can Visit The Mission To Learn The History Of Indonesia There Is Also An Amphitheater In This Building Called Ruang Kemerdekaan It Is Located In The Cup Park Of Monas And It Can Be Rich By Using Spiral Stairs At The North And South Doors If You Go To The Certain Side Of The Building You Will Find An Innovator That Can Be Used To Access The Top Platform Where We Will Find The Observation Deck And Also The Flame Of Independence Ini Merupakan Sebuah Contoh Deskriptive Text Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Bahwa Deskriptive Text Harus Memiliki Dua Hal Yang Pertama Identification Atau Identifikasi Lalu Yang Kedua Deskription Atau Deskripsi Itu Sendiri Untuk Contoh Deskriptive Text Disini Kita Bisa Melihat Untuk Identification Atau Identifikasi Itu Berada Di Paragraf Pertama Disini Identification Maksudnya Adalah Menggambarkan Secara Umum Tentang Objek Yang Kita Ceritakan Lalu Untuk Deskripsi Atau Penggambaran Secara Spesifik Itu Berada Di Paragraf Selanjutnya Disini Isi Paragraf Berisikan Ciri-ciri Sifat Maupun Bentuk Dari Objek Yang Sedang Kita Ceritakan Well Smart People Selanjutnya Mari Kita Bergeser Ke bagian Practice Atau Latihan Read Read carefully The text On your Handbook Jadi Silahkan Baca Dengan Saksama Teks Yang Ada Di Buku Paket Kalian Teks Yang Dimaksud Disini Tergantung Buku Paket Yang Smart People Gunakan Bisa Teks Yang Berjudul Let's Visit Niagara Waterfall Atau Teks Yang Berjudul Let's Visit Sittal Atau Bisa Juga Teks Dengan Judul Lainnya Kemudian Identify Simple Present Sentences In The Text Silahkan Identifikasi Kalimat Simple Present Tense Di Dalam Teks Tersebut Kedua Identify Objective Words In The Text Silahkan Identifikasi Kata-kata Sifat Yang Ada Di Dalam Teks Tersebut Yang Ketiga Identify Identification And Description Parts Of The Text Silahkan Identifikasi Bagian Identification Dan Description Dari Teks Tersebut Untuk Kelatihan Yang Kedua Silahkan Smart People Make A Short Deskriptive Text About Tourism Place You Have Visited Silahkan Buat Text Deskripsi Yang Pendek Tentang Tempat Wisata Yang Telah Kalian Kunjungi Ingat Perhatikan Bagian Identifikasi Dan Deskripsi Dari Text Yang Kalian Akan Buat Well Smart People Ingat Practice Makes Perfect Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax